selamat menikmati membuat database pada MySQL dan sudah membahas bagaimana cara meng-input data dengan menggunakan perintah SQL untuk materi ketiga ini kita akan membahas bagaimana cara mengedit rekor dengan perintah update terus yang kedua bagaimana cara menghapus rekor dengan perintah delete dan yang ketiga bagaimana cara menampilkan rekor dengan perintah select oke kita langsung saja praktek yang pertama langkahnya Anda aktifkan dulu sumnya ini yang telah Anda install seperti ini jadi Anda apa AC nya Anda jalankan klik start terus MySQL nya juga Anda jalankan Anda klik start selanjutnya kita klik start terus all program kita pilih dan klik accessories terus kita pilih dan klik command prompt sekarang dia berada pada folder use c drive c users folder users dan folder govern sekarang kita mau ke drive c ya di cara perintahnya jadi slash terus kita masuk di folder sum jadi spasi sum terus kita masuk ke folder mysql jadi spasi mysql jadi spasi bin terus kita ketik mysql minus p minus u root minus p enter untuk masukkan password kita enter saja kita kosongkan enter masuk di folder mysql nah sekarang kita akan melihat database yang telah kita buat sebelumnya perintahnya show data basis enter tikoma enter sini ada database yang saya buat sebelumnya ada pertemuan pertama namanya database mahasiswa nah selanjutnya kita akan membuka database mahasiswa dengan perintah use use nama database nya mahasiswa tikoma nah sekarang kita lihat tabel nya show tabel tikoma dari dalam database mahasiswa ada yang namanya tabel tabel biodata nah sekarang kita melihat isinya ya tabel biodata perintahnya select bintang rom biodata jadi biodata ini adalah nama nama tabel tikoma seperti ini disini ada 4 rekor yang saya telah input atau yang saya sudah input sebelumnya sekarang sekarang kita masuk materi pertama bagaimana mengedit rekor dengan perintah update jadi yang kita mau edit disini misalnya kita mau ganti namanya kita mau ganti alamat kita mau ganti telpon atau kita mau ganti nama email nya disini saya akan mengganti yang pertama mengganti alamat misalnya disini kendari yang p03 yang punya ini p03 namanya amir alamatnya kendari ini saya mau ganti alamatnya menjadi unahan jadi caranya update update biodata nama tabelnya terus set alamat yang mau diganti alamat sama dengan tanda kutip amir ini alamatnya kendari saya akan ganti menjadi unahan unahan kutip where name amir p03 p03 titik koma seperti ini jadi disini kita mengganti alamat yang tadinya kendari yang punya masiswa yang punya ini p03 yang punya p03 ini adalah amir enter query ok berarti berhasilnya kita lihat select bintang from from biodata koma amir p03 alamatnya sebelumnya kendari sekarang sudah berganti yang p03 alamatnya unahan seperti itu ya selanjutnya kita ingin mengganti nama email nama email untuk amir yang sebelumnya emailnya itu amir at jaho.com ya kita ganti menjadi amir at jaho.co.id jadi perintahnya sama ya update perintahnya update update biodata nama tablenya biodata set email jangan mau diganti email sama dengan kutip misalnya amir at jaho.co.id where name sama dengan p03 tip tikroman nah disini kita mengganti email yang punya nimp p03 yang tadinya emailnya amir at jaho.com akan kita ganti menjadi amir at jaho.co.id bentar query oke kita cek select bintang rom biodata berubah ya jadi yang 03 yang sebelumnya amir at jaho.com walau menjadi amir at jaho.co.id selanjutnya kita akan menghapus menghapus rekor menghapus rekor dengan menggunakan perintah delete misalkan disini saya menghapus rekor yang P04 ya nama amir P04 yang nimnya nim mahasiswa P04 jadi perintahnya delete from biodata where nim sama dengan kutip P04 kutip kutip koma jadi perintah untuk menghapus rekor menggunakan perintah delete jadi disini saya menghapus mahasiswa yang punya nim P04 berarti disini amir ya P04 amir enter query ok kita lihat apakah sudah terhapus select bintang from biodata diterima untuk P03 untuk P04 sudah terhapus seperti itu cara menghapus rekor yang punya nim dari P04 selanjutnya kita akan belajar menampilkan rekor yang telah kita input yang pertama selec bintang from biodata select bintang from biodata di koma artinya ini selec bintang from biodata menampilkan seluruh data atau rekor perintah ini menampilkan seluruh data atau rekor select bintang from biodata jadi misalnya kalau ada input 5 ada input 10 akan tampil semua jadi bintang ini mewakil semua rekor yang akan ditampilkan nah sekarang bagaimana caranya kita akan menampilkan misalnya nim dengan nama mahasiswa nim saja dengan nama mahasiswa berarti select nim koma ingat penulisannya ini ya nm mhs nm underscore mhs harus sesuai penulisannya harus sesuai penulisan daripada fillnya setelah itu from biodata nama tabelnya nama yang tampil disini ada dua ada dua fill ya cuma nim dan nama mahasiswa karena kita seleksi nim saja dengan nama mahasiswa kalau anda misalkan ingin tampilkan tiga alamat berarti nim koma nama mahasiswa koma alamat from biodata seperti itu selanjutnya kita akan mengurutkan ya mengurutkan nim ya mengurutkan nim jangan menggunakan perintah order by ya jangan menggunakan perintah order by jadi perintah select name koma nama mas mahasiswa from biodata order by misalnya berasakan nama berasakan nama dulu by misalkan nama ms kita lihat hasilnya jadi dia ya susun kita mengurutkan nama mahasiswa berasakan abjad jadi A yang pertama amir terus abjad yang kedua G yang paling rendah terus abjad yang terakhir W jadi select name nama mahasiswa from biodata order by nama mahasiswa seperti itu diurutkan berasakan nama terus coba kita urutkan berasakan name select name nama mahasiswa ms from biodata order by name di koma kita lihat kita urutkan berasakan name yang tadinya ini ini atau ini ini tidak berurutan sekarang kita kasih urut yang awalnya P01 P02 P03 dengan perintah select name nama mahasiswa from biodata order by ini order by mengurutkannya berdasarkan name nah seperti itu sekarang bagaimana cara menampilkan jumlah rekor yang ada yang kita telah input select count 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 kakurung bintang kakurung rom biodata di koma jadi jumlah rekor yang saya input disini ada 3 jadi makanya jumlah rekor nya di 3 kalau misalnya anda input 5 maka disini akan muncul 5 jadi perintah select count buka kurung bintang balas kurung from nama tabel nya biodata oke inilah perintah dasar SQL yang telah kita buat silahkan anda praktekan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati